Menindaklanjuti surat keputusan Gubernur Papua Barat Asisten Satu Sedda Kabupaten Manokwari mengatakan, libur perayaan pasca hanya berlangsung dari tanggal 30 hingga 2 April mendatang. Bahkan disampaikannya Bupati Manokwari juga menegaskan, agar seluruh ASN di lingkup Pemkap Manokwari tidak menambah hari libur. Apabila hal tersebut dilanggar, maka tunjangan pegawai di bulan April tidak akan dibayarkan. Demikian disampaikan Asisten Satu Bidang Tatap Raja Sedda Kabupaten Manokwari, Wanto keberakasuari channel deruang kerjanya. Wanto menjelaskan sesuai dengan surat keputusan Gubernur Papua Barat yang disampaikan beberapa waktu lalu, libur perayaan pasca bagi seluruh aparatur sipil negara dimulai pada Jumat 30 Maret hingga Senin 2 April dan kembali masuk pada selasa 3 April 2018 mendatang. Wanto juga mengatakan, sesuai perintah Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, maka seluruh ASN yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari diminta untuk tidak menambah hari libur. Hal ini ditegaskan Bupati Manokwari melalui pesan singkat yang dikirim kepada seluruh pimpinan OPD dan kepala bagian di lingkungan Sedda Kabupaten Manokwari. Instruksi tersebut juga diminta untuk disampaikan kepada seluruh pegawai. Apabila himbawan tersebut dilanggar dan ada pegawai yang membuat libur tambahan, maka tunjangan penghasilan pegawai pada bulan April dari ASN yang bersangkutan tidak akan dibayarkan. Untuk libur pasca itu sesuai dengan surat idaran Gubernur itu mulai besok tanggal 30. Gubernur Papua Barat ya, Gubernur Papua Barat mulai tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 2 April. Masuk hari pertama setelah libur pasca itu di tanggal 3 April hari selasa. Nah, setelah itu kami juga sudah menerbitkan keputusan Bupati tentang sanksi bagi ASN dan honorer yang tidak masuk di tanggal 3. Artinya menambah hari libur, maka sanksinya adalah TPP satu bulan, yaitu bulan April tidak diberikan. Wanto juga mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara maupun tenaga honorer di lingkungan Pemkap Manokwari dapat hadir tepat waktu pada awal masuk kantor 3 April mendatang. Sebab Bupati Manokwari mengeluarkan instruksi jika sewaktu-waktu dirinya akan turun melakukan sidak ke setiap OPD dan langsung memeriksa kehadiran para pegawai maupun tenaga honorer. Oleh sebab itu, saya menghibur kepada semua ASN yang ada di Kabupaten Manokwari, Pemindah Kabupaten Manokwari, termasuk honorer. Tanggal 3 April kita berbondong-bondong masuk kantor. Karena pasti nanti akan diadakan sidak apel, ya sidak sekaligus nanti kita akan mengambil daftar hadir yang pada saat itu hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Karena itu ada konsekuensi, yaitu menyangkut TPP di bulan April. Sementara itu, dari pantauan wartawan Kaswari Channel di lingkungan kantor Bupati Manokwari, aktivitas pegawai mulai terlihat sepi jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Padahal, libur pasca bagi ASN Pemkap Manokwari baru dimulai pada tanggal 30 Maret. Natalindo Kirewai mengabarkan.